Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka mengikuti lomba best practice pembelajaran daring Muhammadiyah Education Award 2021 Saya akan berbagi pengalaman terbaik saya Pada pembelajaran jarak jauh seperti yang terlihat pada video ini Yang saya beri judul Pembelajaran kolaboratif berbasis praktikum Melalui media Instagram di kelas 12 Mia SMA Muhammadiyah 10 GKB Inggrisi Saya Nani Rahmawatin Pupuadah dari SMA Muhammadiyah 10 Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada penyampaian materi oleh guru kesiswa Terutama dalam hal pembelajaran berbasis praktikum Yang biasanya dilakukan di laboratorium sekolah Namun praktikum tidak harus dilakukan di laboratorium sekolah Tetapi juga dapat dilakukan di rumah dengan panduan dan penjelasan yang tepat sebelumnya Untuk mengatasi permasalahan tersebut Saya membuat pembelajaran kolaboratif berbasis praktikum Yang menggunakan tiga mata pelajaran Yaitu Kimia, Fisika, dan Bahasa Inggris Pada pelajaran Kimia, sedang mempelajari bab elektrokimia Fisika pada bab listrik dinamis Dan Bahasa Inggris pada bab Caption Text Bab elektrokimia dan listrik dinamis mempunyai keterkaitan dalam pembahasannya Sehingga saya menawarkan kepada guru mata pelajaran fisika Untuk membuat pembelajaran kolaboratif ini Siswa melakukan praktikum listrik dinamis Yang didokumentasikan dalam bentuk video Yang kemudian diunggah ke akun Instagram masing-masing Dan di tag ke akun masing-masing guru mata pelajaran Penilaian untuk ketiga mata pelajaran dilakukan dengan komposisi yang sama Yaitu 10% dari aspek ketepatan waktu pengumpulan 20% dari aspek kecakapan praktikum 60% penilaian dari masing-masing mata pelajaran Dan 10% terakhir dari penarikan kesimpulan Yang diperoleh oleh siswa dari praktikum ini Penilaian dari mata pelajaran fisika dan kimia Diperoleh dari poin diskusi yang dituliskan pada LKPD Yang dikumpulkan oleh siswa kepada guru mata pelajaran masing-masing Sedangkan aspek penilaian bahasa Inggris Diperoleh dari Caption Text Yang dituliskan pada unggahan video di Instagram Keberhasilan best practice ini Dilihat dari tingkat partisipasi siswa Dalam pengumpulan LKPD dan pengunggahan video di Instagram Serta nilai untuk masing-masing pelajaran Yang berada di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM Pada best practice ini Seluruh siswa kelas 12 MIA SMA Muhammadiyah 10 GKB Yang berjumlah 77 Berpartisipasi dengan baik dalam pengumpulan LKPD Dan pengunggahan video di akun Instagram masing-masing Untuk mata pelajaran kimia 88% dari keseluruhan siswa telah memperoleh nilai di atas KKM Fisika 92% Dan pada pelajaran bahasa Inggris Seluruh siswa telah memperoleh nilai di atas KKM Berdasarkan pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan oleh penulis Metode pembelajaran kolaboratif berbasis praktikum Melalui media Instagram ini Merupakan metode yang cukup efektif Efisien dan mudah untuk diterapkan pada siswa Khususnya pada pembelajaran jarak jauh Demikian pengalaman terbaik saya Pada pembelajaran jarak jauh yang dapat saya bagikan Semoga dapat menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih